Halo guys kembali lagi dengan ADV GAMERS Nah kali ini kita mau nyelesai quest yang ada di game CDID Update teman-teman Nah jadi di updatean kali ini tuh ada quest special Halloween ya Questnya adalah kita harus cari mobil polisi yang udah karatan di daerah Jawa Barat ini teman-teman Kira-kira dimana ya? Nanti aku kasih tau Oke sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya Oke langsung aja kita let's go Nah ini kita mulainya dari depan mall BSD teman-teman Ini adalah tempat spawn kalau kalian di map Jawa Barat Oke kali ini kita bakalan berburu questnya sambil naik mobilku yang baru teman-teman Ini adalah Fortuner Legender ya teman-teman Tuh keren banget kan Wah ambois banget ini bagian depan Dan untuk Pak Bodong dia pakai Wih Pak Bodong ternyata punya mobil imut guys Ini adalah mobil kodok ya teman-teman Tapi ini mobil kodoknya special loh guys Karena ini adalah mobil tune Tuh guys dari velgnya aja udah 3 dimensi Coba geber-geber pak Wow ternyata untuk kenal potnya ini ada 1 di bagian tengah dong Wow udah kayak buntut ini woy Oke oke yaudah yuk langsung aja kita let's go Oke dari mall BSD langsung aja kita let's go ke luar kota BSD dulu teman-teman Nah sebelum lanjut aku mau jelasin dulu ya teman-teman Jadi questnya kali ini gak ada tempat buat mulainya Jadi dari spawn kalian langsung cari udah bisa teman-teman Oke yuk kita ke tempatnya dulu pak Oke selasian lama akhirnya kita sampai gerbang tol Ciawi Nah jadi buat nyelesain questnya kita harus ke puncak dulu ya teman-teman Oke kita masuk Tuh guys Pak Bodong naik mobil barunya Itu adalah mobil BMW Julman Oke aku asepin dulu nih Oke sekarang kita udah mulai memasuki kawasan puncak teman-teman Waduh tuh nih guys baru masuk langsung kita kena kabut teman-teman Wah gak keliatan banget ya ini Tuh Pak Bodong aja gak keliatan teman-teman Kita hidupin lampunya guys Nih aku hidupin ya lampu jauh dan lampu fog teman-teman Apakah lampu fognya berfungsi? Lumayan berfungsi ya teman-teman Bisa buat nerang-nerangin guys Oke aku gaspol Oke sampai disini kalian tetap lurus terus ya teman-teman Nih pokoknya kalian ikuti jalannya ini dulu guys Oke Sampai Pertamina kalian juga tetap lurus terus teman-teman Nah setelah sekian lama akhirnya kita sampai di pemukiman puncak teman-teman Nih ya untuk pemukimannya Disini ada Miksu terus ada Bang juga guys Oke sampai disini kalian tetap maju dulu teman-teman Oke jadi untuk questnya kalian harus cari mobil polisi ya teman-teman Untuk mobil polisinya muncul setiap jam 0, 1, 2, 3, 4 Atau jam 5 pagi teman-teman Pokoknya itu ya Dari tengah malam sampai jam 5 pagi teman-teman Dan untuk lokasi spawn mobil polisinya itu ada 3 tempat ya teman-teman Oke nih aku tunjukin dulu Nah untuk tempat pertama itu ada disini guys Jadi dari pemukiman padat kalian tinggal lurus terus sampai kesini Dan untuk lokasi mobilnya ada disini teman-teman Nih ya kalian inget-inget ada di pohon kedua guys 1, 2 Ada disini ya teman-teman Oke kalau dilihat dari map aku ada disini teman-teman Nih ya kalian hafalin bentuk jalannya guys Kita pas ada di tikungannya Oke oke lanjut Untuk lokasi kedua ada dimana pak Sini bang ikuti aku Oke oke langsung kita ikutin pak bodeng teman-teman Nah jadi dari lokasi pertama kalian lurus terus guys Nih ya disini kalian ngelewatin kopi Niko Disini kalian tetap maju terus Nah ini bang untuk lokasi kedua ada disini Oh ternyata disini ya Nah untuk lokasi munculnya yang kedua ada disini ya teman-teman Jadi dari kopi Niko kalian lurus terus sampai disini teman-teman Nih ya pas ada di belakang pohon Pokoknya ada di pohon tengah ini guys Ini kan ada 3 pohon ya Ada di bawah pohon tinggi teman-teman Nih ya pohonnya yang ramping guys Terus kalau dari map ini ada disini guys Ada di deket tikungan ya Oke dari tempat kedua kita let's go lagi pak Kita langsung ke tempat ketiga teman-teman Oke akhirnya kita sampai di tempat yang ketiga teman-teman Nih ya untuk tempat ketiga Jadi dari tempat kedua kalian lurus terus Sampai di belokan sini guys Nih yang ada pembatas jalannya warna Orange sama hitam teman-teman Kalian tinggal masuk kesini Nah jadi tempatnya itu ada di daerah bawah pohon sini guys Kalau dari map ini ya Kalian ingat-ingat bentuknya teman-teman Oke oke jadi dari 3 tempat tadi Mobilnya bakalan muncul random teman-teman Tapi untuk tempatnya udah pasti di 3 itu ya Oke oke yaudah yuk kita ke tempat yang pertama dulu pak Wah kita bakalan nongkrong di puncak ini guys Soalnya questnya mulai jam 12 malem ya Udah yuk kita nungguin disana sampai jam 12 malem Oh iya guys aku mau kasih tau Jadi kalau kalian mau selesain quest ini Kalian harus mainnya di public server ya Soalnya kalau di public server kemungkinan mobilnya muncul itu besar teman-teman Jadi kalau semakin banyak player yang main Persentase munculnya semakin besar teman-teman Wah berarti disini kita punya persenan buat dapet ini Oke oke ini kita udah sampai di tempat pertama guys Nah untuk tempat pertama ini ya ada di deket pohon kedua Oke oke kita parkirin dulu Oke kita bakalan nongkrong-nongkrong dulu disini guys Kita tunggu sampai jam 12 Iya bentar lagi teman-teman Lah 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 Wah ini guys tau-tau udah banyak player yang nungguin disini Ini guys ada banyak kan Wah disini kita harus cepet-cepetan ya Soalnya satu mobil itu kalau udah diklaim nanti bakalan hilang teman-teman Jadi disini kita bakalan rebutan sama orang guys Nanti siapa cepat dia dapat teman-teman Oke kita harus siap-siap ini Nih bentar lagi jam 12 guys Oke aman ya playernya cuma ini kan Oke ini udah mau jam 12 teman-teman Nih semakin banyak yang nunggu disini juga guys Yo bentar lagi Satu Dua Tiga Go Wah ini guys Ini ada mobilnya teman-teman Oke oke langsung kita klaim guys Kita pencet dan Yeay Nih akhirnya aku dapat mobilnya teman-teman Wah mantap banget ya Jadi kalau kalian berhasil ngeklaim nanti di atas ini ada tulisannya Kamu berhasil ngeklaim teman-teman Kita juga dapat badge guys Dapat badge spesial Halloween dari CDID Keren ini Nah ini ya guys Jadi kalau aku berhasil ngambil mobilnya Nanti mobilnya otomatis langsung hilang teman-teman Dan player lain gak dapat ya Tuh kasihan banget guys Pada gak dapat nih Wah aku juga gak dapat bang Wih pak bodong juga gak dapat teman-teman Oke gak apa-apa ya Soalnya nanti jam berikutnya bakalan muncul lagi teman-teman Tapi untuk lokasinya random ya Bisa di tempat satu Tempat dua atau tempat tiga yang udah aku sebutin tadi guys Pokoknya yang penting kalian harus tungguin di daerah situ Jadi nanti kalau mobilnya udah muncul Kalian langsung bisa ambil deh Mantap Iya langsung aku lihat mobilnya Wah ini guys Nih ada Toyota Starlet Sucipto Halloween spesial Wah mantap banget ini Nah untuk deskripsi mobilnya kayak gini teman-teman Wow walau ini mobil tua udah karatan Tapi untuk bensinya ini tipenya harus pakai yang pertama loh guys Wah berarti ini mesinnya bagus ya guys Terus untuk tipe mesinnya kayak gini teman-teman Wah kayaknya kenceng ini Ada turbo-turbonya juga Terus untuk kapasitasnya bisa dipakai buat 4 orang teman-teman Oke oke langsung aja kita spawn Satu Dua Tiga Wow ini guys Nih akhirnya kita dapet mobilnya teman-teman Wah mantap banget ini Ini adalah mobil polisi Sucipto teman-teman Keren banget ya Jadi untuk bagian atasnya ini udah berkarat guys Terus untuk bagian bawahnya kayak gini teman-teman Wah sayangnya ini malem ya Jadi aku reviewnya ini kurang kelihatan jelas guys Nah untuk suaranya kayak gini teman-teman Ya suaranya guys Ya suaranya guys Coba geber pak Wow Wah keren banget dong Kayak ada turbo-turbonya teman-teman Ada cicitnya gitu Tuh kan Wih Boyz ini Walau mobilnya udah rusak kayak gini Tapi mantap ya Terus untuk bagian hazard juga kenceng guys Ini kayak Jawa Timur style teman-teman Jadi lampu setnya cepet ya Tuh Kedipnya cepet guys Oke lanjut untuk bagian lampunya pak Wow Untuk bagian lampunya juga keren loh ini teman-teman Nih lampunya warna merah guys Wah jadi Semakin serem ya ini Terus untuk bagian sirirnya juga ada teman-teman Nih Ada tulisannya polisi guys Loh ini guys Ada suaranya juga Dan ini suaranya beda sama suara mobil-mobil polisi Yang ada di game CDID teman-teman Ini bener-bener kayak suara mobil polisi lawas ya Wah jadi Merinding ini Kita ada di tengah hutan loh guys Wah Takut Nih untuk jenis suara yang lainnya teman-teman Wah ngeri banget guys Suara apa ini woy Oke jadi untuk sirirnya Dan suaranya kayak gitu ya teman-teman Wah bener-bener mobil spesial ini Mantap Nih guys untuk bagian sampingnya Ini dua pintu ya teman-teman Dan untuk bagian belakangnya kayak gini guys Wah keren Oh iya guys Jadi untuk quest ini Kita gak dapet uang sama sekali ya teman-teman Nih uangku masih sama guys Cuman 1 miliar Tapi gak apa-apa Yang penting kita dapet Batch dan mobil spesial teman-teman Oke untuk selanjutnya Disini aku bakalan coba Tes kekuatan mobil ini ya guys Nih Untuk mobilnya Wah bener-bener udah karatan ini Beda jauh ya sama mobilnya pak bodong Ini masih kinclong Ini udah full karat teman-teman Beda-beda gak apa-apa Kita coba ya Kira-kira seberapa keren nih mobilnya Woy nih guys Ternyata untuk bagian kacanya Ini ada kayak cipratan merah-merah ini guys Wah apa ini teman-teman Loh nih bagian kanan bersih Bagian kiri ada cipratannya gitu guys Wah jadi merinding ini Oh iya guys Siapa yang tau cerita dari mobil ciprat ini Nih ngeri banget guys Coba bagi kalian yang tau Coba jelasin di kolom komentar ya teman-teman Nice Oke oke yaudah yuk Langsung aja kita cobain Kekuatan mobil ini guys Nih ya langsung kita cobain teman-teman Oh iya sebelum aku coba Aku mau liat harga jual mobil ini guys Kita liat ya Oh ternyata untuk harga jualnya ini Gak terlalu mahal guys Nih cuman 160 juta teman-teman Mungkin karena ini questnya gampang ya Kalian tinggal nunggu Kalau udah muncul nanti kalian tinggal Ambil dan langsung dapet guys Makanya hadiahnya cuman murah Oke oke yaudah gak apa-apa Yuk langsung aja kita tes Kekuatan mobil ini teman-teman Kira-kira seberapa kuat ya Mobil polisi karat ini Oke Tiga Dua Satu Go Langsung kita gaspol teman-teman Wow ternyata untuk Akselerasinya ini kenceng guys Iya kan Tuh suaranya juga Sangar banget teman-teman Wah mengaum-ngaum ini suaranya Oke dan Wah ini gigi lima udah mencapai 287 km per jam teman-teman Wah kenceng banget ya Tuh Sampai mentok lho guys Mantap Nih untuk top speednya adalah 286 km per jam teman-teman Wah keren banget sih ini Mobil BMW-nya Pak Bodong aja Kalah lho guys akselerasinya Tuh sampai ketinggalan teman-teman Mana tadi Pak Bodong Jadi walau harganya murah Tapi worth it ya teman-teman Bisa buat balapan ini Oke sampai sini dulu keseruan kita Selesain quest yang ada di game CDD update teman-teman Wah mantap banget ya Akhirnya aku berhasil selesain guys Nah untuk cara selesainya Kayak yang aku bilang tadi ya teman-teman Oke terima kasih buat teman-teman Yodokut keseruan kali ini Terima kasih buat Mas Nadep Mas Angcor Mas Wir Dan Mas Wawan teman-teman Mantap semua ini Oke jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya Oke see you next time Bye-bye